bismillahirrahmanirrahim kita mulai lagi bimbingan yang kelima ya Iya yang kelima ini ya oke ini ini semuanya mudah-mudahan lancar amin ada Oke. Pertanyaan. Oke. Ini abstropnya. Ini saya lihat deh. Dedikasi. Tempohan. Lantar. Tinggal kita lihat kecocokan antara perusahaan masalah ini ada empat ya tujuan penelitian mengetahui ada misi, mana itu empat-empatnya ya coba kita lengkapkan oh ini kepalanya nih ini gimana ya naik ke atas bisa nggak atau dibawahin aja ya potong begini ya nah ini tiga nah ini jangan cek ini lagi nih disininya ini secara mas apa nih atau oh ini bukan A titik kali ya karena A titiknya udah di kape ya kape A yang ini sih kurung gini nggak nah nggak geser sih nah ini ya kayaknya ini A kurung ya ini juga kayaknya A yang kurung ini ini kuantitatif kamu kuantitatif ya iya kuantitatif Pak oh ini harusnya halaman berikutnya ya ya jadi naik ke atas tadi soalnya ke atas itu turun ke bawah ya ini ini bab tiga bab tiga ya ini beberapa nih itu empat lho ini gambaran tempat umum ya iya hmm nah nah ini yang kemarin saya bilang hasil penelitian nah sebenernya apa tuh tadi itu pertanyaan ini di atas itu di paparin uji reliabilitas dan uji validitas dulu Pak eh paparin paparinnya tapi ini ini tapi masih dipaparin tapi yang khusus media informasi iya iya itu khusus media informasi Pak makanya dikasih judul dulu dia eh ini apa nih ini berapa lima ya lampiran lampiran jauh amat ya kalau kejauhan ini eh mana ini bab tiga ya ini bab tiga ya ini bab tiga itu ini ini itu yang A tuh Pak yang A uji hasil uji kualitas terhadap media informasi enggak bentar 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 ya bentuk yang satu ini ya ini langsung ke itu langsung ke pengadilan bentar ini gini nah ini ini matiknya ini berarti bukan A berarti B oh ini oke 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 Ini nanti urutan begini ya Kita tekan judulnya Pengaruh penginformasi Masyarakat Ini kan validitas media informasi Jadi dia di bawah naungan ini Jadi jelas Jadi pertanyaan di atas itu kan Rumusan masyarakat ini Jadi ini dalam rangka menjelaskan di atas Dan seterusnya Yang di bawah juga nanti dikoreksi-koreksiin Ini hasil uji validitas terhadap tingkat pendidikan Berarti ini yang kedua Yang B Ini kan terhadap media informasi Ini uji validitas dan realitasnya Ini informasi Nah ini pendidikan ya Pendidikan itu pertanyaan yang nomor dua ya Iya Pak Jadi tinggal disamain aja ya Berarti yang nomor duanya harus dibuat dulu nih Nomor duanya harus dibuat dulu pertanyaan Nah Banyak ini Jadi biar kelihatan kayak gini loh ya Ini kan dia media informasi Kan uji validitas untuk realitas ya Uji validitas untuk realitas ya Uji validitas untuk uji nih ya Betul uji kan Uji malaheng sekarang Deketnya datang Nah Uji validitas untuk uji важ۔ Uji validitas untuk uji badul 6 Uji validitas untuk uji badul 6 Ini normalitas untuk hasil di klasiknya. Ini intinya, masing-masing data itu dikelompokin. Jadi yang nomor satu kan dia tadi tentang media informasi. Media informasi. Aduh, lompat-lompat gini sih. Nah, media informasi. Nah, jadi segala sesuatu tentang media informasi ini, baik itu uji validitas, uji validitas, uji asumsi klasiknya, itu semuanya tentang media informasi. Jangan nyampur-nyampur sama yang tingkat pendidikan. Nanti jadi begitu masuk pengaruh media informasi ini, semuanya dibahas sampai dia menghasilkan apakah media informasi ini berpengaruh apa enggak. Jadi sampai finish gitu ya, semuanya itu sampai finish dari satu kelompok gitu ya. Jangan kepecah-pecah kayak gini. Tapi Pak, untuk uji normalitas itu pengujiannya itu satu data Pak. Enggak pervariable Pak. Untuk uji normalitas, uji autokrelasi kayak gitu Pak. Iya, satu ini. Bisa enggak di, apa namanya, di satu, dijadiin ini loh, apa susunannya. Mungkin dalam itunya memang satu data ya. Tapi dikelompokan ya, ini kan, ini kan jadi dikelompokin aja gitu ya. Dikelompokinnya itu, jadi ketika tentang media informasi, yaudah media informasi semua gitu. Walaupun mungkin dalam prosesnya, dia kan, apa namanya, jadi satu kan, antara yang satu dengan yang lainnya. Tapi begitu disusun di bab empat, itu berasalkan pada kelompoknya sendiri gitu ya. Jadi gitu loh. Ini sih sebenarnya udah-udah kejawab gitu kan. Udah kejawab selama, apa namanya, ininya benar gitu ya. Selama pengujiannya benar. Atau gini, bisa juga. Jadi atasnya itu kayak tadi tuh. Cuman di bawahnya, ada nggak? Ada nggak? Di bawahnya itu, dia jadi nomor satu sampai empatnya. Jadi di atasnya tuh nggak apa-apa. Misalkan tentang tadi tuh uji validitas, segala macamnya itu. Nah, cuman di bawahnya ini setelah, setelah apa namanya, tadi tuh selesai itu semua, nah baru tuh nomor satu, pengaruh media informasi. Nah, itu baru tuh di, apa namanya, di kasih tau secara singkat. Gitu ya, kasih tau secara singkat. Nanti ya, begitu di pembahasan, baru diuraikan kayak gini. Sebenarnya sih, bisa apa namanya, bisa dua cara ya. Cara yang pertama tuh, yang saya bikin kayak gini nih. Jadi tuh, yang pertama tuh gini. Pengaruh media informasi terhadap persepsi, misalkan mengenai penerapan wisata halal. Nah, jadi tuh, segala sesuatu mengenai media informasi, ya, terhadap penerapan wisata halal ini, ya, persepsi, ya, terhadap persepsi, ini dijelasin semuanya nih, ya, sampai, sampai menghasilkan, hasil, bahwa media informasi itu berpengaruh atau tidak berpengaruh. Gitu ya. Baik itu uji validitas segala macam, ya, apa, normalitasnya, ya, disusun, ya, segala sesuatu yang, apa namanya, mengenai media informasi, ya. Nah, emang kan, dia itu memang jadi satu, nah, itu, masuknya ke lampiran. Jadi gini, salah satu fungsi lampiran adalah untuk memperlihatkan proses pengolahan data. Jadi, ketika kita membuat di bab empat, itu sebenarnya tinggal mengambil yang sudah jadinya, gitu loh ya. Jadi itu, bab empat itu bukan lagi prosesnya lagi. Jadi, kalau mau diproses, itu adanya di lampiran. Jadi, di lampiran itu, jadi kita kasih lihat, itu mulai dari dia data mentah, ya, diolah, ya, diolah, dan akhirnya menjadi data yang mungkin siap diambil, ya, siap diambil untuk di bab empat, nah, satu persatu itu masuk ke bab empat, yang misalkan yang saya tuliskan, kalau paling jelas sih sebenarnya yang kayak gini ya, jadi hasil penelitian, satu, pengaruh media informasi ini terhadap penerapan wisata halal, gitu ya. Nah, uji validitas, uji validitas, langsung aja yang kasih tahu, uji validitasnya misalkan sekian, ini dia valid, gitu. Tapi, Pak, uji validitas dan uji reliability itu kan nggak ada pengaruhnya sama uji itu, Pak, uji pengaruh. Itu cuma uji, untuk menguji instrumen aja, gitu, Pak. yang saya tahu, gitu, Pak. Iya, nggak apa-apa, tapi, apa namanya, ini kan dia hanya untuk, apa yang dibilang tuh, segala sesuatu yang berkaitan dengan media informasi ini, kan, variable, apa, yang berkaitan dengan media informasi ini, maksudnya tuh, dikelompokin, kalau ketika dia berbicara tentang, iya, dikelompokin. dikelompokin media informasi, media informasi, semua, gitu. Nah, ketika dia bicara tingkat pendidikan, tingkat pendidikan, semua. Nah, jadi, di bab empat itu, kita tidak lagi memperlihatkan proses secara utuh. Benar-benar utuh. Kalau kayak gitu kan, sebenarnya, fungsinya itu, fungsi lampiran itu. ya, jadi, lampiran itu ada untuk memperlihatkan proses dari penelitian kita. Nah, di bab empat itu, jadi kita tinggal nyomot-nyomot aja. Ya, nyomot-nyomot yang apa nih, yang diperlukan, oh ini, masukin, ini, masukin, gitu. Terus, kalau misalkan si penguji nanti bertanya, mana nih, dari mana datanya? Ada di lampiran. Makanya, ketika sidang, yang dikasih oleh mahasiswa, kepada dosen penguji, itu adalah, ini, apa namanya, adalah, utuh, berikut dengan lampiran. Bukan hanya bab satu sampai bab lima. Nah, memang terkadang, kesalahan yang sering terjadi itu, si mahasiswa itu, dia hanya memberikan bab satu sampai bab lima. Padahal, apalagi kuantitatif ya, apalagi kuantitatif yang menggunakan data SPSS. Menggunakan SPSS. Nah, padahal, lampiran itu, menjelaskan proses dari bab empat, gitu loh. Nah, jadi, ini, nanti yang sekiranya memang, dia itu, apa ya, kalau dibilang itu, terlalu panjang, dan dia itu mungkin, agak sulit untuk di, apa ya, di situ, dihilangkan, masukin ke lampiran aja. Jadi, data yang paling mentah, sampai data mateng, yang udah jadi, ya, itu masuk ke lampiran. Nah, nanti di bab empat ini, tinggal comot-comot aja, yang dibutuhin, mengenai BD Informasi, yang dibutuhin apa nih, validitas-validitas, terus normalitasnya, terus apa, pengaruhnya bagaimana, udah gitu aja. Nah, nanti tinggal, apa namanya, masukin aja, yang menjadi kebutuhan di bab empat. Gitu ya. Nah, kayak gini-gini, masuk ke lampiran. yang gitu sih, kalau saya lihat sih, udah oke sih ya, selama, selama pengolahannya benar ya, dan juga datanya benar sih, insolah sih, udah oke. Ini, ini dia gimana nih, ada pengaruh nggak? Saya belum lihat secara detail. media informasi? yang ada pengaruh itu, pengetahuan halal Pak. Oh, pengetahuan. Untuk media, media informasi, sama tingkat pendidikan itu, tidak berpengaruh. Oh, tidak berpengaruh. Ya, signifikannya itu kecil. Oh, kecil. Tapi, kalau menurut teori, dia, pengaruh nggak? Sebenarnya, harusnya dia pengaruh nggak? Kalau menurut teori sih, media informasi, berpengaruh Pak. Cuman, ada hal-hal, apa namanya, di kecamatan Pak Mejan ini, yang membuat, tidak berpengaruh gitu. Ya, yang menjadi tidak berpengaruh. Nah, itu di, ini kan juga ya, udah dijelasin juga nggak itu? Nanti, pasti jadi pertanyaan. Itu di pembahasan Pak, dijelasin. Oke, oke, kalau memang udah ada, oke sip ya. Kalau memang udah ada jawabannya, dan juga udah dimasukkan ya. Pembahasan, oke sih. Cuman gini ya, saya juga bingung nih. sebenarnya, pembahasan itu ada panggilan ya. Wah, teman-teman ada yang ada pembahasan, ada yang nggak ada pembahasan ya. Tapi nggak apa-apa sih, bagus kok. Sebenarnya ada pembahasan itu bagus. Jadi, apa isinya itu, membantu dalam menjawab ya, pembahasannya. Nah, sebenarnya, hasil ini sebenarnya dia, hasil secara ringkas gitu. Hasil secara ringkas itu, hasil penelitian B ya. Nah, pembahasan itu memang dia menjelaskan secara detail. Oke, pengen gitu aja sih ya. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.